Pas cambruknya tujuh ruko di Jalan Sultan Agung Jember, petugas PU Bina Marga membersihkan puing material longsor. Polisi lalu lintas Polres Jember mengalihkan asfol lintas, khususnya mobil, ke arah kelurahan Gebang. Menggunakan alat berat, petugas PU Bina Marga membersihkan material bangunan yang amruk di kawasan pertokohan Jompo Jember. Menurut Diskom Info, Pemkap Jember, jika jalan raya tersebut menjadi ranah Provinsi Jatim, sementara bangunan yang berada di atasnya milik Pemkap Jember. Pemkap Jember pada Senin ini menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait di kantor pendopo Jember sebagai upaya konkret pasca ambruknya ruko. Curah hujan yang tinggi, jadi dapat air di Kalijompo yang tinggi yang menyebabkan bangunan itu menjadi ropoh karena sudah beberapa waktu, beberapa bulan ini di sana sudah terjadi pergerusan di bawah di sana.